Back Timnas Indonesia, Sandy Walsh jadi pahlawan Kaveh Miselin melenggang ke semifinal Piala Belgia 2022-2023. Back keturunan Indonesia, Sandy Walsh menjadi pahlawan timnya yakni Kaveh Miselin melenggang ke semifinal Piala Belgia 2022-2023. Ia menjadi satu-satunya pencetak gol pada laga kontra-kontri. Kaveh Miselin berhadapan dengan kontra-kontri pada babak perempat final Piala Belgia 2022-2023. Laga tersebut-sebut saja di stadion Golden Spartan, Kortri pada Kamis 12 Januari 2023. Dalam laga itu, Sandy Walsh bermain 90 menit sebagai back kanan. Ia dipercaya oleh pelatih Kaveh Miselin, Stephen Jofford, untuk mengisi pos back kanan. Kedua tim bermain dengan tempo yang cukup lambat akibat digoyur hujan lebahat. Tetapi, laga tersebut mempertemukan dua tim papan bawah Liga Belgia 2022-2023 sehingga sama-sama bermain hati-hati untuk merebut tiket ke babak semifinal. Laga diperdiksi bakal berlanjut ke babak tampahan waktu, namun Sandy Walsh sukses menjadi pahlawan Kaveh Miselin usai mencita gol menjelang laga berakhir. Ya, pemain yang gagal membela timnas Indonesia di piala AFF 2022 itu membukukan golnya pada menit ke-90. Berawal dari umpan Geoffrey Hermans, Sandy Walsh berhasil membawa Kaveh Miselin unggul 1-0 hingga laga berakhir. Alhasil, dengan kemenangan itu, Sandy Walsh dan timnya berhak melaju ke semifinal piala Belgia 2022-2023. Gavi Miselin musim ini tampak kesulitan untuk bersaing. Bahkan, di Liga Belgia 2022-2023, mereka saat ini menempati posisi ke-14 dengan mengantongi 19 poin dari 18 pertandingan. Meski begitu, Sandy Walsh tetap mampu menunjukkan kualitasnya. Tercatat, ia telah tampil sebanyak 19 pertandingan di Liga Belgia musim ini dengan mengoleksi 2 gol dan 2 asis. Dengan tambahan 1 gol di piala Belgia 2022-2023, maka Sandy Walsh telah menambah pundi-pundi golnya jika dihitung dari semua ajang. Tentunya diharapkan Sandy Walsh bisa mempertahankan performa terbaiknya di musim ini. 4 Pesepak Bola Asing Yang Layak Dinaturalisasi Dan Bela Timnas Indonesia Nomor 1, David De Silva Sebanyak 4 pesepak bola asing yang layak dinaturalisasi dan bela Timnas Indonesia akan diulas di Okezon. Banyak pemain asing yang saat ini tengah mentos di kanca tertinggi sepak bola Indonesia, yakni Liga 1. Para pemain tersebut memiliki kualitas yang tentunya patut disorot untuk dijadikan pemain naturalisasi. Pasalnya, performa mereka dipastikan bisa menjadi salah satu faktor yang membuat Timnas Indonesia bisa meningkat. Terdapat 7 pesepak bola asing yang layak dinaturalisasi Timnas Indonesia. Siapa saja ke mereka? Berikut 4 pesepak bola asing yang layak dinaturalisasi dan bela Timnas Indonesia. Di urutan keempat ada Carlos Fortis. Carlos Fortis sukses menarik perhatian para pecinta sepak bola tanah air ketika membela arema afsi. Pada mesin 2021-2022, Fortis juga mengantongi 25 gol dalam 37 pertandingan. Hal tersebut membuatnya menjadi salah satu penyerang mematikan bagi tim-tim lawan. Ia pun dinilai layak dinaturalisasi dan membela Timnas Indonesia. Di urutan ketiga ada Adelson Maringa. Selanjutnya adalah keeper arema afsi, Adelson Maringa. Adelson mampu menunjukkan performa yang cukup apik di bawah mister gawang tim berjuluk Singo E dan Ito. Pada mesin 2021-2022 lalu, pemain asal Portugal ini mampu mencatatkan 19 clean seat dan 25 kebobolan dari 37 pertandingan. Tentunya, ia dianggap bisa menjaga gawang timnas Indonesia dan menjadi saingan dari Nadio Argawinata. Di urutan kedua ada Matus Pato. Matus Pato meroket bersama Borne Apsi di Liga 1 2022-2023. Bagaimana tidak, performa gemilangnya pun membuat dirinya didapuk sebagai top score pada Piala Presiden 2022. Ia juga menjadi salah satu kandidat praeglar top score Liga 1 2022-2023, usai mengoleksi 12 gol. Tentunya, pemain yang kini berusia 27 tahun itu dianggap bisa menjadi salah satu pemain yang layak dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia. Dan di urutan pertama ada David De Silva. Penyerang Persib Banda 1 ini layak dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia. Bagaimana tidak, ia merupakan pemuncak top score sementara Liga 1 2022-2023 dengan torehan 13 gol. Melihat hal tersebut, insting mencetak gol David De Silva tentu tak perlu diragukan lagi. Terlebih, squad Garuda memiliki satu kekurangan yakni kosongnya penyerang nomor 9. David De Silva bisa menjadi opsi bagi timnas Indonesia untuk mengisi kekosongan tersebut. Kehadirannya mungkin bisa menjadi jangka pendek squad Garuda. Batal dinaturalisasi Pemain keturunan Indonesia, Ziko Sori gabung klub juara 3 kali Liga Jepang. Ada kabar terbaru tentang pemain keturunan Indonesia yang batal dinaturalisasi yaitu Ziko Jamestori. Kali ini dia bergabung dengan tim U21, klub yang pernah juara 3 kali, Liga Belanda Iri Divisi, William Dua Tilburg. Kabar itu datang langsung dari akun resmi Instagram Ziko Sori. Striker 19 tahun itu menyematkan nama klub barunya tersebut di bio Instagramnya, at Ziko. Selain itu, Ziko Sori juga menggugah ulang kabar kepindahannya untuk melalui story Instagram dari postingannya at Football Talentsia. Namun sejauh ini belum ada keterangan resmi yang dirilis oleh William Dua Tilburg hingga berita ini diturunkan. Sebagai mana diketahui, Ziko Sori merupakan salah satu pemain keturunan yang sempat direkomendasikan oleh Sintayong selaku pelatih kepala Timnas Indonesia. Namun Ziko Sori batal dinaturalisasi Sintayong untuk Piala Dunia U20 2023. Iya, Ziko dicorek dari daftar calon naturalisasi pemain, kata Direktur Teknik BSSI Indra Safri. Padahal Ziko Sori sempat ikut menjalani pemesatan latihan bersama Timnas Indonesia U20 di Spanyol. Dia juga sempat menjalani beberapa lagu uji coba di sana. Ziko sendiri telah bergabung dengan Akademi P.E.C. Se-Wilis sejak 2019 lalu. William Dua Tilburg menjadi klub keduanya jika benar resmi pindah. Sekedar informasi, William Dua Tilburg telah menjadi juara Liga Belanda atau iri divisi tiga kali yang diraup 1915-1916, 1951-1952, dan 1954-1955. Akademi klub William Dua Tilburg sejatinya merupakan tempat gelandang Barcelona, Frankie de Jong menimba ilmu. Saat itu tim utama William Dua Tilburg bermain di kasta kedua Liga Belanda, iris di divisi setelah terdegradasi musim lalu. Mereka menempati peringkat ke-7 kelas main musim ini. Prediksi Sisunan Pemain Timnas Indonesia vs Vietnam di leg 2 semifinal Piala AFF 2022 Timnas Indonesia vs Vietnam di leg 2 semifinal Piala AFF 2022 diprediksi akan berlangsung sangat sengit. Karena ini merupakan laga hidup mati mereka dan pertaruhan gengsi. Susunan pemain yang disusun pun harus memastikan Jitu untuk menyerang dan menahan serangan. Sehingga pakem utama yang digunakan Timnas Vietnam dan Timnas Indonesia diprediksi tidak akan berubah secara signifikan. Pelatih Timnas Vietnam, Pak Hong Su, memang dikenal memiliki skema pakem yang selalu digunakan untuk mengarungi Piala AFF 2022. Jururacek Timnas Indonesia, Sintayong, selalu punya alternatif untuk anak esuhnya. Situasi ini disesuaikan dengan kekuatan lawan-lawannya. Di kubu The Golden Stars, skema yang diprediksi masih akan digunakan oleh Pak Hong Su adalah 3-5-2. Format ini cukup ampuh untuk membendung serangan lawan. Terbukti, sampai saat ini Do Hong Dong dan kawan-kawan masih belum kebobolan. Mulai dari laga pertama fase grup hingga leg pertama semifinal Piala AFF 2022. Sementara itu, Sintayong tampaknya masih akan menerapkan formasi 3-4-3. Skema 3-back sejajar ini sangat ampuh untuk menjaga lini pertahanan. Apalagi ada 3 pemain yang pada laga sebelumnya bermain apik, yakni Farudin Arianto, Jordi Amat, dan Rizky Rido. Ketiganya mendapat bantuan dari 2 gelandang oke di lini tengah, yakni Rahmat Irianto dan Maklok yang sukses menjaga keseimbangan. Hanya saja, nama-nama pemain di lini serang skuad merah putih tampaknya akan mengalami perubahan pada lag kedua nanti. Pemain-pemain yang pada laga sebelumnya belum diturunkan akan mendapat kesempatan pada pertemuan berikutnya. Prediksi susunan pemain Timnas Vietnam vs Indonesia di lag kedua semifinal Piala AFF 2022. Timnas Indonesia 343 Nadio Argawinata, Farudin Arianto, Jordi Amat, Rizky Rido, Asnavi Mangkualam, Maklok, Ramad Irianto, Pratama Arhan, Witan Suleiman, Dendi Sulisiawan, Yaakob Sayuri, dan Pelatih Sintayong. Terima kasih telah menonton!